Cerita ini menggambarkan bagaimana kelompok macakwe salju Jepang di Yakushima menemukan cara kreatif untuk menghadapi tantangan alam dan beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Macaku adalah primata yang sering disebut sebagai lutung salju Jepang atau dalam bahasa latin disebut macacavuscata. Jenis kera ini juga dikenal sebagai Yakushima macaku atau nihonsaru dalam bahasa Jepang. Macaku salju Jepang terkenal karena kebiasaannya berendam di sumber air panas alami yang sering disebut onsen. Lutung salju ini telah mengembangkan kebiasaan ini untuk menghangatkan diri mereka di musim dingin. Kehadiran kelompok macaku salju Jepang yang berendam di sumber air panas tersebut menarik perhatian para ilmuwan dan wisatawan di seluruh dunia.